Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera Bersama saya pertama kali Wak Jarnos bin Menopos Dalam peletin mengejut Menggantikan Safar bin Sopan Yang sedang bercuti Akibat perbuatannya sendiri yang mengambil cuti Sebelum ini kita dikejutkan oleh Mak Bila dah bujang kita terpaksa bangun sendiri Saya bergurau pulak Denny Sebelum ini kita dikejutkan dengan perbuatan menghina agama Oleh seorang pelawak wanita Dengan menanggalkan pakaian dari Sopan menjadi setan Di sebuah klub komodo Komodo nama biawak Klub komedi Dan kelakuan itu telah dirakam dengan sengaja oleh teman lelakinya Yang berlainan agama Dan sekali lagi dengan sengaja disebar sendiri di sosial media Pasangan itu kini telah ditahan dan didakwa atas kebodohannya itu Dipahamkan pasangan pelawak itu sebelum ini sangat liar dalam bidang lawak Dan baru kali ini dia berjinak-jinak dalam bidang itu Malangnya sepanjang mereka bergelar pelawak Tak ada satu pun lawak yang boleh membuat orang ketawa Walaupun ketawa di dalam hati Tetapi hari ini mereka buat julung kalinya berjaya Membuat orang ketawa Kerana hanya berjaya mengumpul RM3000 Dana awam untuk membayar ikat jamin sebanyak RM40000 Saya pun tergelak juga Dalam mereka berduka kerana didakwa atas tuduhan menghina agama Tetapi mereka masih mampu tersenyum dengan lawak dana awam mereka Yang membuat netizen terhibur Netizen-netizen juga tertanya Kenapa masih ada yang menyumbang untuk membebaskan pasangan ini Adakah mereka juga baru berjinak-jinak dalam bidang lawak? Itu kita tidak pasti Sesiapa yang ingin menyumbang kepada dana awam itu Bolehlah berbuat secara senyap Supaya tiada orang tahu Tetapi harus diingat Allah maha mengetahui Dengan tertangkapnya pasangan itu Maka terbongkarlah semua kegiatan menghina agama dan bangsa di klub itu Dan ini memaksa pemilik klub itu Dengan pantas memadam bukti-bukti di sosial media milik beliau Tetapi tidak sepantas netizen Yang berjaya menyekrin shot posting-posting beliau Sudah pastinya pemilik klub itu berdendam dengan pasangan itu Kerana sebelum ini kegiatannya tidak terganggu Kini beliau juga ditangkap Dan meminta dilokapkan bersama dengan pasangan itu dalam satu sel Tetapi ditolak oleh pihak polis Dikuatiri pemilik klub itu membelasah pasangan pelawak itu Mereka semua didakwa di bawah akta kesalahan jenayah syariah wilayah persekutuan 1997 Akta 559 Jika sabit kesalahan mereka akan didenda tidak melebihi 3.000 ringgit Atau penjara maksimum 2 tahun Atau kedua-duanya sekali Sekian beliti mengejut Saya Wak Jermos Pin Monopos Selamat malam Kenapa tak sabit di kepalanya Kalau dah sabit kesalahan sabit di kepalanya kan Banyak ini negara yang tua Terima kasih telah menonton